Intro Pemirsa buntut tidak lolosnya paket surya dari jalur perseorangan berlanjut di meja majelis musyawarah dan sudah memasuki tahapan sidang keempat. Namun di sisi lain, sengketa berjalan beriringan dengan tahapan pilkada buleleng di mana pada 4 November sudah dilaksanakan kampanya. Polomik Musyawarah sengketa pilkada buleleng sudah memasuki tahap keempat dengan agenda pemirsaan saksi, baik memohon maupun termohon. Sementara itu terkait sengketa yang terjadi antara KPUD dan paket surya, tahapan pilkada buleleng juga terus berjalan dan sudah ditetapkannya satu pasangan calon. Tetua KPU Buleleng Gede Swardana menyatakan, sesuai keputusan KPU Buleleng No. 26 Garing KPTS Garing KPU Deskap Des 016 Des 433727 Garing tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyenggaran pemilihan bupati dan wakil bupati buleleng akan berjalan beriringan dengan sengketa yang dijalani KPU Buleleng di Panwasli. Dirinya juga menghargai sengketa yang diajukan oleh paket surya dan akan menunggu keputusan dari Panwasli kebupaten buleleng terkait sengketa tersebut. Tahapan di Pilkada Buleleng saat ini, tahapan kampanye akan segera dimulai. Artinya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati buleleng tetap berlangsung. Kemudian juga kita menghormati hak dari bakal pasangan calon, dari persoangan untuk melakukan sengketa di Panwasli Kabupaten Buleleng. Jadi prosesnya akan berjalan beriringan. Kita ikuti saja proses yang ada di Panwasli Kabupaten Buleleng. Sementara itu tahapan Pilkada akan dimulai dengan kampanye pasangan calon pada 4 November nanti. Suardana berharam sebelum masa kampanye dibulai, Betahana diharapkan segera menyetor surat cuti.